Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya dugaan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menggunakan uang suap untuk menyewakan beberapa unit apartemen kepada sejumlah pihak. Salah satu apartemen yang disewanya digunakan sekretaris pribadinya yang bernama Putri Elok. KPK dalam hal ini menyebut Putri Elok sebagai pihak swasta. Dugaan aliran uang suap ini didapat setelah memeriksa Putri Elok sebagai saksi pada hari Rabu kemarin. KPK memanggil dan memeriksa saksi atas nama Putri Elok, seorang swasta, di mana tim penyidik KPK mengkonfirmasi terhadap yang bersangkutan mengenai pengetahuannya adanya sewa unit apartemen yang dilakukan oleh tersangka AM atas perintah dari tersangka EB. di mana diduga pembayaran atas sewa unit apartemen dimaksud berasal dari uang yang dikumpulkan oleh pihak-pihak di Kementerian Kelautan yang berasal dari para eksportir yang mendapatkan izin pengiriman benih lobster. Wacana pemberian hukuman mati kepada dua tersangka kasus korupsi yang juga mantan Menteri, Edi Prabowo dan Juliari Batubara, tengah berkembang di masyarakat. Ini bermula dari pendapat Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hyarie, yang menilai Edi Prabowo dan Juliari Batubara yang tahun lalu ditangkap KPK layak dituntut sampai pidana mati. Wamin Kumha menyampaikan hal itu dalam sebuah seminar di akun Youtube Kanal Pengetahuan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Yang satu pada bulan akhir November, yang satu pada tanggal 4 Desember. Bagi saya, kedua mantan Menteri ini, ini melakukan perbuatan korupsi yang kemudian kena OTT KPK, bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal 2, ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindah Pidana Korupsi, yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. Mengapa demikian? Karena menurut hemat saya, ada paling tidak dua alasan pemberat bagi kedua orang ini. Yang pertama, mereka melakukan kejahatan itu dalam keadaan darurat, dalam konteks ini adalah COVID-19, dan yang kedua, mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatan. Sementara itu, meski dinilai kejahatan luar biasa, terlebih korupsi di masa negara tengah berjuang mengatasi pandemi, Kontras memandang hal itu bertentangan dengan semangat mengubah hukuman mati dengan hukuman alternatif. Kontras menilai, Indonesia harus segera bergerak untuk melakukan moratorium hukuman mati, karena hukuman mati tidak memberikan efek jerah, termasuk pada koruptor. Terkait soal penerapan hukuman mati yang akan dilakukan kepada para koruptor ataupun pelaku tindak-tindak korupsi, sebenarnya ini juga menjadi sebuah kontradiktif dengan semangat untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman alternatif di dalam RKUHP. Ketika negara-negara lain di dunia sudah melakukan moratorium, dan hanya ada tinggal 34 negara saja yang masih menerapkan hukuman mati, maka sebenarnya Indonesia seharusnya bergerak lebih maju lagi untuk segera melakukan moratorium. Selain itu, kita melihat bahwa dari fakta-fakta penggunaan hukuman mati ini sebenarnya tidak pernah efektif, dan juga tidak ada efek jerah yang dapat ditimbulkan dari praktik hukuman mati itu sendiri. Di sisi lain, KPK membuka ruang untuk hadirnya tuntutan hukuman mati untuk tersangka korupsi, Juliari Batubara. Wakil Ketua KPK, Alexander Marawata, saat berada di Yogyakarta, menyatakan ada prasyarat tertentu tuntutan hukuman mati bagi koruptor. Salah satunya, korupsi dana bencana. Tentu, karena nanti akan kami lihat sejauh mana agensinya menuntut hukuman mati itu. Itu diulang-ulang dimungkinkan, tapi tidak dalam semua makanan korupsi. Tapi korupsi yang mencintai menyangkut dana, penanggulangan bencana dana untuk pengadaan senjata, misalnya terhadap rakyat, hal-hal seperti itu. Itu yang dimungkinkan, sekali lagi dimungkinkan bahwa kapal penentara beruntung melakukan tuntutan hukuman mati. Apakah nanti akan kita tuntut hukuman mati? Ya kita bilang. Tuntutan hukuman mati untuk koruptor tertera dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Meskipun demikian, penerapan hukuman mati di Indonesia masih menjadi pro dan kontra terkait hak asasi manusia.